Jajaran Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jabar, berhasil meringkus tiga pelaku spesialis pencurian barang elektronik di sekolah. Mereka ditangkap saat beraksi di satu sekolah yang berada di Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Jumat, 23 Juni 2023. Selain menjadi spesialis pencurian barang elektronik, komplotan tersebut juga kerap mencuri hewan ternak milik warga. Kapolres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain, menyebutkan, ketiga pelaku tersebut adalah CH alias Aho, 46, O alias Poko, 44, dan CH, 16, yang masih di bawah umur. Mirisnya, CH melakukan aksi pencurian bersama sang ayah. Orang tua CH itu kabur saat dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian yang berlangsung di SDN 1 Kiara Pedes. Kabupaten Purwakarta, Jumat, Eduard mengatakan, semua pelaku yang ditangkap merupakan warga Bandung Barat, Jawa Barat, dia mengatakan, komplotan pencuri tersebut telah melakukan aksinya di lima sekolah yang berada, menurut Eduard, para pelaku mengincar sekolah-sekolah yang luput dari pengawasan pihak sekolah sejak sore hingga malam hari. Para pelaku yang melakukan aksi pencurian itu, lanjut Eduard, masuk ke kantor sekolah, ruangan guru, dan kepala sekolah dengan mencongkel pintu atau jendela. Sasaran para pelaku adalah barang elektronik milik sekolah, seperti PC dan monitor komputer. Mereka juga mencuri uang dari berangkas sekolah, katanya, tak hanya di Kabupaten Purwakarta, Eduard menyebutkan. Komplotan pelaku pencurian tersebut ternyata sudah menjalani aksinya sebanyak 11 kali, jadi para pelaku sudah 11 kali melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Purwakarta ada lima lokasi, satu lokasi di wilayah Kabupaten Subang dan di wilayah Kabupaten Bandung Barat ada lima lokasi. Para pelaku berjumlah lima orang dan tiga orang berhasil kami amankan, kata Eduard.